Intro Assalamualaikum wr. wb Oke teman-teman guru Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Suatu platform yang akan Memudahkan kita dalam Menyusun perangkat pembelajaran Dibantu dengan AI, Artificial Intelligence Atau kecerdasan buatan Langsung saja Kita ketik di google ini Teaching App Oke tcapp.com Nah seperti ini tampilannya Kita akan membahas satu persatu menu Yang ada di tcapp ini Yang pertama ada awal atau home Ini brandanya Kemudian disini ada 4 menu Yang pertama mempersiapkan kelas Nanti disini teman-teman bisa membuat kelas Sesuai dengan mata pelajaran yang diampu Dan tingkatannya Seperti itu Kemudian ada Buat materi dengan AI Disini teman-teman bisa membuat 40 materi ya 40 file Sesuai dengan kebutuhan Ada ide proyek, tujuan pembelajaran Daftar kosa kata, teks pendukung, dan lain-lain Ini nanti akan dibantu dengan AI Jadi teman-teman mudah Coba kita coba satu ya Misalkan kita mau buat rencana pembelajaran Kita klik Nah disini nanti disesuaikan Dengan kebutuhan teman-teman Kemudian nanti di klik Untuk menghasilkan Seperti itu Berikutnya ada buat ulasan Ya disini Bisa teman-teman bisa membuat Daftar penilaian atau assessment Menu yang keempat Ada tes yang benar Ini ada perbaikan cepat Dan juga ada perbaikan penuh Ya Oke lanjut Kita ke menu kelas Nah kelas ini nanti berisi Kelas-kelas yang sudah teman-teman buat Yang sudah teman-teman buat Ya Nanti teman-teman silahkan Membuat kelasnya masing-masing Disini Misalkan kelas bahasa Indonesia Sesuai dengan pelajaran yang teman-teman Selanjutnya ada kalender Kalender ini Untuk membuat perencanaan Ya Perencanaan mengajar selama Satu tahun Kemudian ada bahan-bahan Ini bahan-bahan yang sudah pernah kita buat Ya Nanti akan tersimpan disini Selanjutnya ada menu Alat AI Disini teman-teman Yang pertama Ada menu hasilkan konten Nah ini Yang tadi ya Lebih dari 40 konten Yang bisa membuat disini Oke Misalkan kita mau lebih spesifik lagi Kita klik disini Perencanaan Nah disini ada tujuan Pembelajaran Ide aktivitas Dan lain-lain Kemudian Sampingnya ada Bersejarah Bersejarah itu Maksudnya adalah History teman-teman Ya yang sudah teman-teman Akses nanti Akan masuk ke History ini Kemudian bahan siap Menu selanjutnya Ada menu bahan siap Nah ini yang sangat membantu kita Teman-teman Sebagai guru Ya Dalam mempersiapkan Perangkat pembelajaran Di kelas Seperti itu Disini Teman-teman bisa pilih ya Disiplinnya Atau ini mata pelajarannya Misalkan kita pilih Matematika ya Kita klik matematika Pelajarannya Matematika Nah kemudian disini Kita cari Apa yang kita butuhkan Rencana pelajaran Ringkasan materi Slide Untuk mengajar ya PowerPoint Daftar latihan Dan masih banyak lagi Di bawah Misalkan sekarang kita Mau mencari Project teman-teman ya Project Nah Ini semua tentang Project Pelajaran matematika Misalkan kita Mau lebih spesifik lagi Materinya Kita ketik saja disini Misalkan Trigonometri Saya mau mencari Materi Trigonometri Misalkan Saya mau mencari Proyek tentang Trigonometri Maka tinggal kita Ketik disini Kemudian kita cari Tentang Proyek Pelajaran matematika Materi Trigonometri Nah ini banyak Teman-teman keluar Kita klik Salah satu Ini isi dari Ide proyek ya teman-teman Ada konteksualisasi dulu Pendahuluan Kemudian Tujuan proyek Deskripsi proyek Sampai ke Bahan yang diperlukan Teman-teman Jadi disini Lengkap banget Ya Sampai ke langkah-langkah Yang teman-teman Harus lakukan Sangat lengkap Kemudian Di bawah ada menu Bintang untuk menyimpan Ada menu Unduh Atau download Bisa langsung Teman-teman kirim Kesiswa Atau teman-teman Tambahkan Ya Coba sekarang Kita unduh dulu Disini kita download Kita klik unduh Ya Proses Nah Maka akan otomatis Terdownload Ke laptop kita Coba kita langsung buka Disini Formatnya Microsoft Word Teman-teman Jadi Bisa di edit Disesuaikan Dengan Kebutuhan kita Dan juga Bisa ditambah Informasi Kelas Ya Siapa guru Yang mengajar Tinggal teman-teman Edit Sesuaikan disini Dengan Kebutuhan Gampang Sangat membantu Sekali teman-teman Ini ya Oke Bahan siap Ya materi Bahan siap Kemudian Di bawahnya Ada Penilaian Atau Kalau di Kurikulum Rdk Bahasanya Assessment Bisa teman-teman Pilih Ini sesuai Dengan Kelas Yang Sudah Teman-teman Buat ya Kalau belum Ada ya Kosong Kalau nanti Teman-teman Mau buat Tinggal klik Disini Buat Penilaian Daftar Latihan Bukti Project Karangan Dan Simulasi Kemudian Di bawahnya Ada Kelas Ini Kalau teman-teman Nanti sudah membuat Kelas Maka akan muncul Disini Kelas Karena saya Belum Buat Jadi kosong Tampilannya Seperti ini Kemudian Di bawah Ada Sekolahku Sekolahku Ini isinya Adalah Tentang Sekolah Kita Dan Juga Profil Nanti Teman-teman Kalau Di awal Itu Disuruh Mengisi Data Sekolahnya Ya Seperti itu Oke teman-teman Ya Cukup Sekian Pengenalan Dari Platform Tici ini Silahkan Teman-teman Pelajari Lebih Dalam Lagi Karena Ini Sangat Membantu Kita Dalam Membuat Perangkat Pembelajaran Di Kelas Ya Karena Kan Jaman Sekarang Guru Dituntut Untuk Bisa Mengikuti Perkembangan Teknologi Teman-teman Ya Supaya Hasilnya Tentu saja Yang diharapkan Adalah Dapat Meningkatkan Prestasi Dan Hasil Belajar Siswa Di Kelas Kalau Ada Yang Mau Didiskusikan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh